selamat datang kembali di channel zona forex USD Kanada, USD Jepang dan USD Swiss franc seperti apa perkembangan dari 6 market tersebut langsung aja kita lihat di chart dan kita mulai di market EURUSD secara keseluruhan kalau dilihat dari tren besar EURUSD memang terlihat tren turun tapi saat ini terjadi koreksi sekali lagi terjadi kenaikan dimana di hari kemarin telah terjadi pembentukan candle impulsif bullish yang cukup kuat dimana sebelumnya ada long legs doji warna merah dan dikonfirmasi oleh candle warna hijau artinya akan ada dorongan kuat buyer yaitu menuju area resisten berikutnya menuju 23,6% tapi dia harus breakout dulu area 38,2% yaitu mendekati resistennya di 0.98174 oke sekarang kita turunkan di time frame 4 jam di time frame 4 jam kita lihat disini ada bully singgulfing dimana pergerakan setelah terjadi bully singgulfing dia bergerak setwis ya bergerak terbatas yaitu di kisaran area nanti kita lihat di 0.98 0.88 sampai mendekati 0.97613 area setwis ini maka disini yang akan menentukan EURUSD bakalan naik lebih tinggi atau dia akan turun ketika breakout area level terbawanya oke ini dulu ya yang perlu kita lihat dan sekarang kita turunkan dulu di time frame 1 jamnya kita tandain areanya tersebut jadi sebelum terjadi penutupan di EURUSD ya dia membentuk sebuah area setwis atau mengkonsolidasi dimana pergerakannya antara buyer dan seller memiliki kekuatan yang seimbang maka disini kita akan langsung ditandain ya menggunakan horizontal line seperti ini ya ini adalah area level psikologi yaitu di kisaran sebentar 0.98086 ya ini level psikologinya dan level psikologi yang bawah adalah areanya ini mendekati area 50% ya yaitu di 0.97618 adalah level psikologi maka area itulah nanti yang akan kita jadikan acuan ya untuk potensi dimana apakah dia berhasil breakout di bawah atau breakout di atas maka yang menjadi area pantau adalah area tersebut saya akan kasih penebalan ini menjadi wilayah pantau jadi kalau breakout di atas ini saya pastikan harga akan bergerak naik oke pantau wilayah itu kemudian yang bawah pantau wilayah ini nah pas ya nah seperti ini kondisinya pantau wilayah ini oke saya langsung buatkan skenario nya ya yang pertama jika mana harga EURUSD berhasil breakout ya selama potnya selama kalau dia bergerak sideways seperti ini saya nggak akan ambil posisi ya saya akan lebih baik menunggu sampai memastikan betul-betul harga tersebut breakout di area resistant atau support yang pertama kalau dia sudah breakout di atas 38,2% yaitu di 98,229 saya akan buy oke seperti ini dan stop loss di bawah ya yang pastinya dengan target minimal 23,6% yaitu di 0,98904 itu targetnya ini yang pertama ya saya sudah tandain batas atas batas bawahnya terus kemudian batas bawahnya yaitu area level psikologi bawah sampai dengan area resistant 0,97618 sampai dengan 0,97523 jadi ini kita batasin jadi kalau nantinya breakout di bawah ini ya saya cancel pasang stop loss di atas ya ini pasang stop loss nya di atas dengan target minimal area 61,8% yaitu di 0,97136 menurut saya gambarannya tidak jauh beda sampai area seperti ini ya meskipun dorongan buyer lebih kuat mendorong untuk dia bergerak naik karena indeks dolar saat ini kondisinya dalam posisi melemah oke ini dari euro USD kita berlanjut di market GPP USD kita lihat dulu di time frame daily nya oke hal yang sama terjadi setelah ada bully singgolfing di hari sebelumnya terjadi kejadian naik ya untuk GPP USD di hari kemarin ada bully singgolfing penerusan maka terlihat jelas posisi saat ini akan mendekati wilayah high weekly ya yaitu di 0,14952 ya targanya sampai sini oke kita sekarang mencari titik entry buy nya di area berapa kita turunkan dulu time frame 4 jam nah skenario udah berhasil ya kemarin ini ada retest kemudian dia naik ya udah sesuai cuman target kita kemarin hanya area resistant ternyata dia lebih tinggi lagi ya ada bonusan kenaikan dan sebelum penutupan terjadi pergerakan set base dan masih membentuk sebuah area build up dan ini akan kita jadikan area level psikologi terdekatnya ya mana dulu yang akan di breakout oke kita turunkan lagi time frame 1 jam kita langsung buatkan skenario nya seperti apa untuk pergerakan GBP USD nah ini perhatikan ya ini di hari kemarin ada bully singgolfing tepat di area pantau ya ini bully singgolfing maka dia breakout kemudian retest ya dia naik lagi dan membentuk sebuah area set base ya membentuk area base disini dan area ini masuk ke dalam area level psikologinya jadi ini saya akan gambarin ini saya hapus aja area-area yang terdekat saat ini ya supaya tidak terlalu banyak garis gitu maksud saya nah seperti ini jadi yang kita wajib pantau adalah dari dua level level psikologi atas dan level psikologi bawahnya karena area ini yang terakhir membentuk sebuah area set base ya yaitu di 1.13798 798 kita ganti dulu ya seperti ini ini adalah level psikologi atasnya kemudian yang ini sebentar oke kita lanjutkan jadi ini adalah level psikologinya terus ini level psikologi bawahnya disini oke sebentar saya tandain lagi nah batasannya adalah ini jadi mana dulu yang nanti yang akan di break out maka disitu akan melanjutkan pergerakannya ini saya pindah kesini ya ini menjadi area level psikologinya pantau wilayah ini teman-teman ya pantau wilayah ini oke yang pertama disitu jadi wilayah pantau kemudian yang kedua wilayah yang di atas ini skenario nya hampir sama seperti euro usd selama dia masih bergerak set base kita tungguin aja gak usah transaksi dulu kita pastikan betul-betul arah marketnya sampai mana dulu yang akan di break out tapi secara keseluruhan memang trendnya kecenderungannya untuk jangka pendek ya adalah naik karena indeks dolar posisinya saat ini lagi melemah dan untuk kalian teman-teman ini trading plan saya ya jadi kalau nantinya ini breakout di atas level psikologi 1.13798 saya akan buy pasang stop loss di bawah targetnya minimal high weekly seperti ini sampai dengan posisinya di 1.15397 sampai dengan 1.15856 targetnya sampai sana nah gambarannya seperti ini ya teman-teman terus kemudian kalau terjadi breakout di bawah pastinya akan menyentuh atau bergerak ke arah MA50 ya kesini jadi ini retest dan akan menuju ke area minimal area resistant ini yang menjadi area support ya resistant become support saya ganti dulu ini support dan ini adalah supportnya jadi sell kalau ini terjadi breakout di bawah level psikologi saya akan sell pasang stop loss di atasnya targetnya pertama area 23,6% atau wilayah supportnya yaitu di 1.12345 sampai dengan area support berikutnya 1.11789 ini untuk market GPP USD sekarang kita berlanjut di market AUC USD kita lihat dulu di AUC USD ya di time frame daily oke AUC USD bergerak retest ya kemarin juga kita tungguin retestnya adalah bergerak ke arah sini perhatikan teman-teman posisinya retestnya ke area low monthly semoga aja hari ini menyentuh area sini baru dia akan turun karena ini ada bully spin bar kuat banget target sudah kita dapatkan dari kemarin sampai area terendahnya disini yaitu mendekati 0.61540 sampai 0.61866 targetnya sudah dapat ini perhatikan hari kemarin dan akhirnya dia naik lagi dan membentuk bully spin bar artinya ada dorongan kuat semoga aja ini retest ya tapi ini kalau retestnya terjadi breakout ya maka dia akan menguji minimal area sini nih yang menjadi area support atau open weekly bears besar kemungkinan juga bisa jadi kesana karena dorongan 50% daripada penurunan ini itu mendekati wilayah ini ini pasti wilayah 50% disini akan menguji kuat kesini jadi ya setidaknya area low monthly sebelumnya area 78,6% sampai area sini ya 0.64328 ini bisa dijadikan area sell oke besar kemungkinan dia akan naik dulu jadi kita bisa cari area buy nya di posisi berapa kita turunkan dulu tanpa 4 jam nya nah ini posisinya ya ini skenario kita kemarin ya naik oke kita cari tahu dulu sebentar ini saya hapus dulu ya beberapa area area nya karena banyak sekali yang kita kemarin gambarkan posisinya ini saya bersihkan dulu seperti ini sebentar ini target nya sudah oke terakhir membentuk area sideways ya setelah ini dia break out ya ini sekarang dia udah naik dan menguji kuat nih wilayah resisten disini nih ya ini menguji kuat low weekly nya jadi besar kemungkinan setelah dia break out pembentukan area base ini kalau dia break out di atas dia akan bergerak naik minimal menuju wilayah resisten jadi gambaran saya dia harus melewati ini ya area ini ini harus dilewati yang saya beri kotak gitu ya jadi ini wajib di break out untuk hari ini ya jadi gambaran saya saya akan tunggu minimal dia break out di atas low weekly ya disini kalau nanti sudah break out di atas ini oke untuk resisten ini ya di 0.63459 sampai dengan 0.63540 saya akan buy stop loss di bawah minimal akan mengejar wilayah resisten berikutnya yaitu di 0.63896 area situ oke ini untuk ausi USD kita akan berlanjut di market USD kanada nah USD kanada pasti kembalikannya lihat time frame daily no oke terlihat jelas ya kemarin terjadi kenaikan sangat tinggi sekali berhasil break out area resisten terus kemudian membentuk ekor panjang bawah dan bodi merah juga bawah artinya dorongan seller kuat minimal menuju area 61,8% oke tinggal kita cari area sellnya aja di hari ini untuk yang transaksi di USD kanada ya ini mapping dari pada trading plan saya nah ini ada beri singgolfing besar dan posisinya saat ini sudah terjadi penurunan tinggal sekali lagi dia breakout wilayah support sampai 61,8% target saya adalah 61,8% oke area-area yang akan dikejar untuk hari ini wilayah situ jadi langsung aja saya lihat dulu time frame satu jamnya nah ini satu jamnya tuh seperti itu ya jadi maka ini harus breakout dulu nih di area ini ya ini ya area support terkuatnya saya kasih block aja disini ini wilayah support terkuatnya oke area ini ya ini support ini saya akan block dulu kalau ini nanti di breakout saya pastikan harga akan turun kalau selama ini belum di breakout maka dia akan bergerak sideways karena tekanan sellernya besar banget ya ini posisinya jadi kalau teman-teman mau sell sebenarnya sellnya tadi ya ini karena posisinya sudah ini turun dia retest kesini ini ada long list doji candle warna merah ya semoga aja ini di breakout sekali lagi kalau ini support ini di breakout di 1.3708 sampai 1.36954 saya pastikan harga akan menuju ke wilayah 61,8% minimal kesini dulu ya ini gambarannya untuk market US di Kanada tinggal tunggu aja pantau wilayah ini atau nanti kalau dia ada koreksi minimal balik lagi ke area resisten ya ini menjadi area resistennya jadi bisa target untuk buy di wilayah tersebut eh sorry wilayah tersebut bisa dijadikan sell ya oke nah seperti ini ya jadi kalau dia retest ke 1.37602 area sini ini teman-teman bisa dijadikan area untuk target sell nah di area situ ya oke jelas ya teman-teman terus kemudian kita lanjutkan di market US di Jepang Yen kita lihat dulu time frame daily nya oke USD Jepang Yen makin menggila makin menaik gak ada koreksi sama sekali hari kemarin tidak ada perubahan sama sekali ya teman-temannya sudah pada turun dia malah naik terus oke dia akan berlanjut ke sini ya ini target kita sudah dapat lagi ya di 1.618 yaitu di 147.440 target berikutnya di 174.673 area sini ya target berikutnya nih tapi harus breakout dulu tertinggi hari kemarin 147.673 oke kita lihat dulu time frame 4 jamnya tuh gak ada retest ya retest cuman mendekati wilayah ini aja nih kemarin ya sini baru dia naik ya gak sampai area order blocknya yang sudah kita tandain udah naik duluan jauh wah ini pergerakan USD Jepangnya ini kuat banget sekarang kita turunkan time frame 1 jam oke kita lihat apakah ini langsung naik ke atas saya sih mengincar wilayah ini nih tapi ini udah retest ya tadi retest sedikit tapi gak sampai ini kalau kemarin sudah retest ke sini terus dia naik ya pantangannya sih kalau posisinya dia naik terus berat juga untuk kita kejar ya ini teman-teman ini perhatikan ini wilayah supportnya ya ke area sini ini kuat banget USD Jepangnya ngeri naiknya tinggi terus tidak ada ampun ini resistennya ini yang harus di breakout hari ini jadi gambaran saya antara dia harus breakout resisten atau dia membentuk area set wish kalau dia bergerak set wish maka range-nya seperti ini jadi lebih baik sih kalau menurut saya saya lebih comfort buy ya jadi contoh seperti ini kalau nantinya ya perhatikan dia turun nih ke si area sini ke area supportnya ini nih ya sekali lagi dia ada bully single alving ataupun bully spin bar baik itu single pattern double pattern atau triple pattern anda bisa buy di wilayah ini target minimal 61,8 tapi kalau dia breakout dulu area resisten 147,68 maka bisa buy target minimal 61,8% jadi area situ jadi kalau saya gambarkan skenario nya ini target sampai sini nah sederhananya seperti ini tinggal pantau aja dari dua wilayah tersebut ya ini pantau wilayah ini ini menjadi area pantau nya oke ini menjadi wilayah pantau saya tandain dulu oke disitu sampai dengan wilayah pantau yang atas nah kalau yang atas ini kalau breakout baru buy kalau dia koreksi kesini baru dia buy lagi oke ini untuk market USD Jepang Yen sekarang kita berlanjut di USD Swiss franc kita turunkan di time frame daily dulu ya kita lihat dulu di time frame daily nah posisinya memang masih candle warna hijau dia kembali lagi ya ini masih konsolidasi meskipun kemarin sudah memberikan informasi tekanan buyer yang cukup kuat hingga membentuk resisten terbaru di 1.00739 breakout resisten sebelumnya 1.00496 tapi penurunan cukup signifikan dan candle masih ditutup candle hijau artinya dia akan bergerak konsolidasi ya besar kemungkinan hari ini hanya bergerak terbatas untuk market USD Swiss franc coba kita lihat time frame 4 jam nya nah ya tidak kurang tidak lebih posisinya memang kemarin sudah breakout ya time frame 4 jam ini false break dia turun nah kalau kita lihat gambarannya ketika ini sudah ada ini bisa sell sih sebenarnya ya ada bearish engulfing ya ini akan mencoba menguji wilayah supportnya ya minimal hike weekly nah ini yang dikejar jadi kalau kita buatkan skenario nya seperti ini memang pergerakannya terbatas lagi nih untuk market USD Swiss franc hanya bergerak di wilayah ini resisten 1.00212 sampai wilayah supportnya yaitu 0.99153 ya tidak kurang tidak lebih sampai situ sekarang kita lihat time frame 1 jam nya oke skenario nya seperti ini saya tandain dulu ini ada bisa tarik garis trendline karena berkali-kali dia area trendline ini ditolak ya tuh ditolak terus ya tapi saat ini sudah membentuk hati-hati ya ini membentuk area base tepat di area trendline jika ini terjadi seperti ini besar kemungkinan akan terjadi penurunan menurut saya seperti itu jadi skenario saya 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 pastikan dulu dia betul-betul sell sih gak apa-apa sih disini ya karena tadi sudah ada bearish engulfing di time frame 4 jam tinggal pasang stop loss aja disini nih di 1.00276 jadi menurut saya dia akan bergerak seperti ini oke gak kurang gak lebih seperti inilah naik turunnya nah ini skenario saya jadi saat ini bisa sell stop loss di atas target minimal area supportnya 0.99153 minimal mendekati wilayah high weekly dulu 0.99534 untuk targetnya oke jadi ini yang bisa saya sampaikan untuk 6 market ya per USD semoga bermanfaat jangan lupa tonton videonya dari awal sampai akhir semoga bermanfaat buat teman-teman semua dan jangan lupa bagikan video ini channel ini ke teman-teman kalian semua supaya mereka semua bisa mendapatkan manfaat yang sama setelah jangan lupa subscribe like, komen dan bunyikan loncengnya bisa mendapatkan notifikasi dari Zona Forex thank you buat semuanya salam profit konsisten assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam profit konsisten selamat menikmati Terima kasih.